Mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengklaim sebuah alat penyadap ditemukan di kamar mandinya setelah digunakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Johnson mengatakan pada saat itu Netanyahu meminta izin untuk menggunakan kamar mandi, yang menurut Johnson berada di dalam tanda kutip, ruang rahasia. Bibi sempat menggunakan kamar mandi itu, dan itu mungkin kebetulan atau tidak, tetapi saya diberitahu bahwa kemudian, ketika mereka melakukan penyisiran rutin untuk mencari alat penyadap. Mereka menemukan alat penyadap suara di dalam toilet, kata Johnson dalam buku barunya. Seperti yang dilaporkan oleh Telegraph, sekitar di waktu yang sama pada tahun 2017, Israel juga dituduh memasang alat penyadap di gedung putih. Terima kasih telah menonton!